Pak Dante, apakah booster sudah boleh diberikan kepada warga? Sebenarnya untuk mencegah varian Croft-Consent Omikron ini, yang paling penting bukan soal boosternya, tetapi adalah cakupan vaksinasinya. Kita lihat dari pengalaman yang ada di Afrika Selatan, cakupan vaksinasinya masih 24 persen. Kita jauh lebih tinggi daripada itu. Kalau kita ingin melindungi, bukan diberikan booster, tetapi diluaskan cakupan vaksinasinya, sehingga makin banyak orang tervaksinasi. Dengan makin banyak orang yang tervaksinasi, maka transmisi virusnya itu untuk menularkan ke orang lain menjadi lebih rendah. Karena tetap orang yang telah divaksin mempunyai imunitas yang lebih baik dibandingkan dengan orang yang tidak divaksin. Baik, Pak Dante, ini varian Omikron sudah ada yang terdeteksi di Australia ya, yang paling dekat dengan kita begitu. Seberapa besar sebetulnya peluang varian ini masuk ke Indonesia, Pak Dante? Ya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa varian ini tidak akan bisa masuk ke Indonesia. Mungkin-mungkin saja bisa masuk pada suatu hari ke Indonesia. Tapi kita tetap melakukan pengatatan dengan misalnya melakukan pembatasan untuk masuknya penerbangan dari berbagai macam negara yang sudah diidentifikasi oleh varian Omikron ini. Begitu pula dengan misalnya nanti akan terus dievaluasi. Kalau sekarang negara Afrika yang sudah definitif mengalami infeksi dan beberapa negara seperti Hongkong yang sudah mempunyai lokal transmitted, mungkin nanti ada perkembangan baru dan evaluasi tersebut akan berkembang kepada jumlah negara yang akan dibatasi penerbangannya masuk ke Indonesia. Itu salah satu cara untuk membatasi supaya varian Omikron ini tidak masuk ke Indonesia. Baik. Pak Dante, dengan kemudian varian yang cepat bermutasi begitu ya, variannya semakin banyak. Apakah kemudian ini artinya bahwa pandemi COVID-19 ini masih jauh begitu dari selesai, Pak Dante? Jadi, turunnya angka penularan COVID yang sudah kita capai sekarang ini merupakan prestasi kita bersama. Bahwa kita bisa menghadapi hal tersebut kalau kita bekerja bersama secara komprehensif antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak. Kalau pandemi ini akan terus berlanjut karena adanya varian, tentu saja akan kita lakukan upaya-upaya mitigasi. Salah satunya adalah dengan melakukan genome sequencing. Apakah genome sequencing itu adalah bagaimana mengidentifikasi varian-varian baru? Dengan adanya varian-varian baru yang diidentifikasi dengan metode genome sequencing tersebut, maka kita akan melakukan mitigasi dan kita akan melakukan proteksi serta melakukan pencegahan supaya pandemi ini tidak berlangsung secara berkepanjangan. Kapan ini akan berakhir, tidak ada yang tahu. Tetapi kita berharap bahwa penurunan kasus yang terjadi sekarang ini merupakan salah satu upaya yang bisa kita lakukan kalau kemudian terjadi peningkatan kasus karena kita tetap mempunyai pengalaman untuk menurunkan kasus beberapa waktu yang lalu. Terima kasih. Terima kasih. Medcom.id A part of Media Group News